Halo guys, selamat bertemu kembali dengan saya Yadno Supriyadi Pagi ini saya sedang APL Ikuti terus channel saya Channel tempat belajar powerpoint Dan tempat download template powerpoint secara gratis ya Jangan lupa like dan subscribe Yuk kita lanjutkan ke tutorialnya Oke guys, kita lanjutkan tutorialnya Untuk membuat template powerpoint untuk deskripsi arsitek Ini tutorial dari video yang lalu Sekarang kita akan lanjutkan lagi Akan membuat 3 buah slide lagi Kemarin sudah sampai di poin 2.2 Lanjut kita ke poin 2.3 ini ya Ini contoh deskripsi yang saya ambil di internet Kemudian saya akan buatkan presentasinya Dan nanti silahkan template-nya download gratis ya Kita buat saja file baru ya Seperti ini, ctrl n untuk mencoba file ya Saya akan bersihkan dulu file ini Kemudian akan copy pola warna yang dari slide sebelumnya Ini supaya kita konsisten ya Ini supaya kita konsisten ya warnanya Ini kemudian saya akan copy textnya juga Oke, sementara seperti ini Kita tutup saja Yang file sebelum ini ya guys Oke, kita tutup ini paling yang baru Kemudian saya akan membuat ilustrasi Karena kita tentang design tentunya Saya akan membuat template yang minimal Menggambarkan design kita ya Oke Saya akan Saya sudah buat ini ya Dua buah shape Kemudian kita klik kanan format shape Kita hilangkan garisnya Garis luar ini outline Kanal lain ya Kanal lain Kemudian kita fill dengan gambar Saya akan pilih gambarnya dari komputer Yang sudah saya download dari internet Kalau nanti adik-adik punya gambar sendiri Silahkan ya Ini untuk contoh saja Misalnya saya pakai Ya, ini saja Oke, seperti itu Ini juga saya pakai gambar Saya pilih gambar yang ini Misalnya ya Seperti itu Kemudian Ini kita sampai di poin 3 Pentingnya design ya Oke Saya copy saja di dulu ini Apa satu special textnya Kemudian kita pilih Warna textnya dengan warna ini Oke Lanjut Kita urayannya di sebelah sini saja ya Saya akan ambilkan Satu alinea saja di sini Kemudian saya pastikan di sini Kita ganti Warnanya Kita ambil warna yang ini Oke Seperti itu Kita zoom dulu Atur dulu Karena kalau ngopi dari PDF ini biasanya Ini akan berantakan akan berantakan ya Teruknya Jadi kita atur lagi Jadi poin 2.2.3 ya Atur ulang Ini caranya Jadi kalau adek-adek silahkan aja copy aja dari skripsinya langsungnya dari word Word.pdf Biasanya berhamburan seperti ini Oke Sudah selesai Sudah saya rapihkan Seperti ini Atau textnya kita kasih warna Utam saja Tapi agak pucat ya Agak pudar Abu-abu ya Seperti itu Oke Kita lanjut ke slide yang kedua Ini cepat saja Oke Saya akan membuat juga Ini lanjut ya Tadi 2.3 Sekarang 2.4 ya Jadi kita buat juga Illustrasinya seperti ini Kemudian saya akan membuat illustrasi lagi Oke Saya harus tempatkan disini Nah ini duplikat Dan duplikat Oke Kita hilangkan garisnya Ini hilangkan garisnya Ini hilangkan garisnya Dan ini juga kita hilangkan garisnya Tarik lagi sedikit ke bawah Kemudian kita kasih Gambar di dalamnya Oke Seperti ini Ini juga kita kasih dengan picture Kita pilih gambarnya ini Misalnya Nah Supaya cepat saja Nanti silahkan diatur Untuk posisi gambarnya Dan ini juga kita Ambil gambarnya Gambar arsitektur tentunya Oke Seperti itu Kemudian saya akan copy Text ini Saya copy Paste disini Kita atur ulang Oke Seperti ini 2.4 Kita atur Ariniaknya Ya Seperti itu Kemudian ini Kita rapihkan dulu Supaya sama rata Kiri-kiri kanan Kiri kanan 2.4 Atribut dan desain Kita copy juga textnya Ini caranya Paste spesial Unformat text Oke Lanjut kita Saya akan ambil contoh Satu saja Lineanya Silahkan teman-teman Untuk Ya mengatur sendiri ya Untuk contoh saja Supaya cepat Tutorial kita Dari tambahin saja Nanti textnya Oke Saya atur ulang Makna Text dari pdf Yang berantakan Masih Oke Saya contohkan lagi Ya ini ABC saja dulu Saya copy kan Kemudian disini Saya akan Paste spesial Oke Kemudian saya Poin-poinnya saja Seperti itu Oke Saya rasa sudah cukup rapih Cepat saja kita membuat Slide ya Nanti Kita akan animasikan juga Sehingga lebih menarik lagi Tampilannya Ini slide yang ketiga Sudah saya bersihkan Oke di slide yang ketiga Saya akan membuat Filstrasi juga Satu Saya duplikat Dua Seperti ini Oke Kemudian saya duplikat ini Kita simpan ke bawah Seperti itu Ini kita hilangkan Nolainnya Nolain Nolain Dan nolain Kita isi dengan gambar Dalamnya Silahkan nanti Di Isi gambar sendiri Ya Saya ini contoh saja Oke Satu Iya Kita pilih gambarnya Tentunya gambar arsitektur ya Seperti itu Dan ini juga kita isi dengan gambar juga Saya pilih dari gambar-gambar yang saya miliki Oke Mungkin pakai yang ini lagi Ya Seperti itu Saya tinggal Kupikan textnya Oke Disini Kita simpan Sebelah kanan Oke Kita atur ulang Ini textnya Nanti Kalau adek-adek Kurang ya Tinggal di Duplikat saja Tambahin seperti ini Untuk menambahnya ya Saya Slide-seper saja Oke Sekarang 22.5 Attribute dan dokumen Saya copykan Kemudian kita paste Disini Pastinya Kalau dari pdf Saya pakai Paste spesial ya Unformat Jadi tidak merupakan format Disini Kemudian saya ambil Alineanya Oke Saya paste juga Disini Paste spesial ya Seperti itu Kemudian ini harus diatur lagi Lagi dari pdf Oke Sudah Setup Kemudian disini Ada Urayanya Saya copykan Saja Urayanya Oke Kita copykan Disini Ambil poin-poinnya saja Oke Yang ini Karena presentasi itu Intinya saja Nanti untuk lebih Panjang lebarnya Tentu dijelaskan pada saat Pemaparan ya Jadi Cukup dengan Poin-poin penting ya Kita Masukkan Di Slide kita Seperti ini Adik-adik yang masih kuliah Silahkan nanti Di download ya Ini template-nya Digabung-gabung saja Lihat video-video sebelumnya Ya Saya contohkan ini Oke Kemudian kita kasih poin Disini Nomoran Oke Seperti itu Ya Saya rasa Sudah cukup ya Satu Dua Tiga Kita sudah punya Slide yang Bersih Rapih ya Menarik perhatian ya Seperti ini Templatenya Silahkan diganti-ganti saja Untuk yang Selanjutnya Nanti tunggu Video saya Yang berikutnya Ini sementara Tiga dulu Saya akan Animasikan Kita langsung saja Ke tab Animation Kemudian Kita pilih Animation Paint Ya Kita akan Menganimasikan Ini dulu Dua Saya akan Bersamaan Masuk ya Satu Kita Fly in Dari kanan Pilih Fly in Kemudian Ini arahnya Dari kanan Ya Kemudian Startnya On click Durasinya 0,5 Atau kita naikkan 0,75 Ya Kemudian Saya Attack Option Saya pilih Bounce Di sini Pantulan Di akhir Ya Seperti itu Saya tinggal Kopikan Dari sini Kesini Yang di bawah Tapi ini Arahnya Dari Kiri Ke kanan Jadi Startnya Kita pilih With Previous Ya Kalau yang ini On click Startnya Yang keduanya With Previous Jadi sama-sama Ya Sama-sama Seperti itu Lanjut kita Kita ke Textnya Kita Animasikan Text ini Add Animation Kemudian Saya pilih Kita lihat Wipe Seperti itu Kemudian Startnya On click Durasinya 0,25 Ya Kita coba Ya Seperti itu Lanjut Dengan Text ini Saya akan Animasikan Juga Animasi Silahkan Bebas Ini Untuk Contoh Saja Menjadi Keharusan Malus Pilih Jenis Animasi Apa Ya Seperti itu Mencatat Caranya Memilih Kemudian Startnya Kapan Saya pilih After Previous Durasinya Bagaimana Saya Durasinya Dikurangi 0,75 Saja Jadi Setelah Ini Kemudian Ini Muncul Oke Selain Animasi Tentu Ada Transisi Jadi Transisi Perpindahan Satu Selain Penuh Silahkan Dipilih Saja Saya Lebih Suka Yang Ini Oke Transisinya Lanjut Ini Kita Transisikan Juga Dari Sebelumnya Ya Seperti Itu Kemudian Animation Kita Pilih Gambar Gambar Dulu Kita Animasikan Baru Text Ya Oke Ini Untuk Gambar Yang Pertama Oke Seperti Itu Kemudian Ini Kita Pilih Basic Jom Oke Saya Atur Ini Startnya On Click Kemudian Durasinya Saya Tambah 0,75 Yang Ini Startnya With Previous Jadi Sama Sama Dengan Ini Kemudian Durasinya 0,50 Saya Tinggal Kopikan Saja Kesebelahnya Dan Ini Kopikan Saja Jadi Ini Akan Sama Sama Muncul Ya Seperti Itu Saya Akan Kasih Delay Dulu Jadi Ini Sudah Selesai Saya Kasih Delay 0,5 Ini Juga 0,5 Ini 0,75 Delay Dan Yang Terakhir Adalah 0,1 Terakhir Jadi Walaupun With Previous Tapi Kasih Jarak Waktu Kemunculannya Di Belakang Satu Muncul Oke Jadi Ini Start Kemudian Oke Seperti Itu Ini Gunanya Delay Kemudian Kita Animasikan Yang Text Kita Pilih Yang Oke Clip Kemudian Startnya On Click Durasinya 0,5 Kita Coba Oke Cukup Bagus Ya Menarik Lanjut Yang Test Ini Saya Akan Animasikan Kita Pilih Yang Coba Yang Tidak Kesehatan Coba Aja Set Atau Oke Seperti Itu Saya Pilih Start With Previous After Previous Pilih 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 Ini Transisinya Kita Pilih Seperti Itu Oke Kita Ke Animasi Sama Seperti Tadi Saya Akan Animasikan Dengan Basic Jom Saja Kemudian Saya Pilih Jom Out Jadi Dari Besar Ke Kecil Startnya On Click Tulasi 0,5 Delay 0 Nah Ini Tinggal Kopikan Oke Animation Painter Ini Kesebelah Cuma Sebelah Ini Startnya With Previous Sama Sama Dengan Ini Tapi Kita Kasih Delay 0,5 Jadi Ada Jedah Dulu Setelah Ini Selesai Lihat Kita Akan Ini Lalu Situ Tinggal Kopikan Saja Bawah Sini Delay Kita Tambahkan Satu Detik Oke Setelah Gambar Kita Text Nya Lagi Kita Animasikan Tentunya Bebas Ini Saya Coba Pake Penual Ini Untuk Putar Oke Ini Pake Bounce Tapi Saya Mau Per Per Huruf Durasinya 0,5 Kemudian Kita Klik Kanan Effect Option Saya Pilih Kalau All As One Artinya Seperti Tadi Tersumahan Di Animasikan Bersama Sama Kalau Buy Word Satu Kata Satu Kata Saya Mau Buy Letter Kemudian Kemudian Jarak Jarak Antar Huruf 60% Seperti Itu Oke Stop Ini Durasi Kepanjangan Jadi 0,25 Saya Majukan Seperti Itu Oke Kemudian Yang Ini Saya Animasi Kasih Wipe Saja Tapi Dari Kiri Oke Kemudian Saya Ini Startnya After Previous Setelah Text Ini Durasinya 0,5 Cukup Kita Kopikan Animasi Ini Ke Alimia Di Bawahnya Seperti Itu Jadi Kita Punya Huruf Dulu Subjudul Ini Dianimasikan Punggu Text Dan Text Oke Teman Teman Sekian Jangan Lupa Subscribe Kemudian Silahkan Download Nanti Templatenya Di Deskripsi Video Ini Saya Sertakan Gratis Bagaimana Membuat Animasi Dan Menggantinya Seperti Tadi Silahkan Lihat Ulang Video Ini Pelan Pelan Saja Yang Pasti Saya Sudah Menyiapkan Ini Template Yang Cukup Keren Rapi Untuk Adek Yang Mahasiswa Mungkin Enggak Sempat Untuk Memikirkannya Karena Sibuk Dengan Belajar Silahkan Ya Tinggal Diganti Ganti Saja Teks Dan Gambar Gambarnya Semoga Berhasil Kuliahnya Dan Selain Untuk Skripsi Tentunya Ini bisa Juga Untuk Yang Lain Ini Kebetulan Contoh Contoh Saja Isi Teks Teks Adalah Mengenai Skripsi Ini Bisa Untuk Bisnis Bisa Untuk Instansi Pemerintah Juga Tidak Untuk Kemungkinan Seperti Itu Sekian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax